Saya Kristen, teman saya non-Kristen. Ketika tadi dengar khutbah, kami ada diskusi, Yesus itu mati atau tidak? Shalom Bapak-Ibu Saudara. Ya, biarlah jadilah terang dulu. Oke Bapak-Ibu Saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan rangkaian Paskah dimulai dari Minggu Prapaskah dan minggu kemarin kita sudah selesai di Minggu Paskah. Hari ini kita punya satu tema berkaitan menyinggung juga tentang Paskah mengenai kematian Yesus. The death of Jesus we believe. Mengapa kita harus percaya akan kematian Yesus? Kalau ngomongin Yesus itu, mengapa harus mati sudah dibahas. Teologinya apa? Apa kepentingannya? Apa tujuannya? Tapi kalau ngomongin benarkah Yesus mati, mungkin akan menjadi satu pertanyaan yang berbeda. Kalau Bapak-Ibu Saudara mendapat pertanyaan itu, mungkin setiap kita punya beragam jawaban atau bahkan tidak punya jawaban. Nah Bapak-Ibu Saudara, mari kita lihat terlebih dahulu dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, demikianlah berita firman Tuhan. Demikianlah berita firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Bapak-Ibu Saudara salah satu pertanyaan yang diberikan kepada iman Kristen atau kepada kita, orang percaya biasanya adalah apakah Yesus itu benar-benar mati. Katanya Yesus itu anak Allah. Katanya Yesus itu Allah 100%, 100% Allah 100% manusia. Kalau Yesus itu Allah 100%, kenapa dia bisa mati? Nah pertanyaan serupa juga diberikan kepada saya ketika tahun lalu saya berkotbah di salah satu universitas, selesai acara selesai, pasca selesai, maka dua orang pemuda datang kepada saya. Nah biasanya kalau pemuda datangin pengkotbah, selesai kotbah, itu kemungkinannya dua. Satu ajak makan, satu kasih pertanyaan. Nah kan cuman itu kan? Nah ternyata bukan yang pertama, bukan ajak makan, kasih pertanyaan. Kok mau tanya dong gitu? Oke mau tanya apa? Lalu dia perkenalkan dirinya, anggap lah, nah ini Budi dan Bedu deh kan, lama gak denger kabarnya Budi Bedu kan? Satu Budi, satu Bedu lah. Mereka ini dua sahabatan, mereka ini sohib, mereka ini besti, nah tapi dia mengenalkan dirinya, oh saya Budi, teman saya namanya Bedu, dia lalu melanjutkan, saya Kristen, teman saya non-Kristen. Jadi itu menarik ibadah pascah, ternyata dia mengajak temannya, untuk ikut hadir di hari itu, lalu dia datang, lalu dia ngomong gini, kok kami ada diskusi gitu. Ketika tadi dengar kotbah, kami ada diskusi, setelah itu, dan saat ini kami mau tanya nih, sama Koko, gimana? Diskusi apa? Yesus itu mati atau tidak? Terus saya tanya, lah menurut kalian gimana? Dia bilang, eh menurut saya mati, seperti yang Koroni bilang. Terus, masalahnya menurut teman saya, enggak. Oh gitu, kok bisa? Oh iya, karena seperti yang tadi disebutkan, dipaparkan ada ayatnya, masalahnya teman saya, juga ada ayatnya, ayat versinya dia. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi setiap kita, kalau ngomongin benarkah Yesus mati, pertanyaannya benar enggak Yesus mati? Setiap kita mungkin bilang, iya, dasarnya apa? Lalu kita buka ayat, buka ayat, buka ayat. Loh Bapak Ibu Saudara, itu kalau diskusinya di ranah gereja, di auditorium ini aman. Untuk dapat klop, sepakat Yesus mati, itu mungkin lebih mudah, dengan ada ayat, firman Tuhan berkata kok. Tapi yang jadi masalah adalah, bagaimana ketika pertanyaan itu dilontarkan, oleh orang yang sedang mencari kebenaran. Oleh orang yang sedang, punya kerinduan untuk menemukan kebenaran sejati, dan dia punya pertanyaan, benar enggak sih Yesus mati? Maka jawaban seperti apa yang kita berikan? Bapak Ibu Saudara pernah ada di momen seperti itu? Bapak Ibu Saudara kalau ditanya, benar enggak Yesus mati? Apa argumennya Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan iman Kristen kita? Nah Bapak Ibu Saudara, maka hari ini kotbah saya adalah kotbah apologetika. Ini bukan kotbah eksposisi, yang akan saya ambil satu perikop, satu gali, perayat, 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 eksegesis, enggak. Tetapi, hari ini, saya akan memaparkan beberapa bukti, pembenaran iman Kristen. Ngomongin beberapa bukti, yang akan dipamarkan, bahwa itu, ayat alkitabnya ada, tetapi banyak nanti lebih banyak secara netral. Kita enggak ngomongin ayat, kita akan lihat nanti pembuktiannya seperti apa, mengenai kebenaran yang mendukung kebenaran iman Kristen kita. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi ditanyakan oleh dua orang pemuda tadi, maka, ketika ngomongin pengorbanan Kristus, kematian Kristus, maka ada satu pelesetan yang keluar, yaitu Bapak Ibu kan dengar crucifixion, ya tahu ya, crucifixion ini pengorbanan. Lalu, diomongin soal crucifixion bukan hanya pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus, kematian Kristus, tapi itu crucifixion, X-nya diganti, fiction, fiksi. Kematian Yesus itu, bohongan, itu cuma imajinasi, itu cuma halusinasi, itu cuma ekspektasi dari orang-orang percaya pengikutnya. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Itu satu hal yang real, atau satu hal yang bohongan. Nah, seperti obrolan saya, awal dengan pembicaraan dengan mahasiswa tadi, apakah kematian Yesus merupakan suatu kepura-puraan, maka saya akan ajak kita untuk lebih dahulu melihat, kenapa bisa keluar argumen-argumen yang membantah kematian Yesus. Ada satu tabel Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat tabel ini. Bapak Ibu lihat, yang pertama, jadi awal mulanya di awal abad ke-7, itu ada satu agama yang berkembang di sana, Bapak Ibu tahu itu agama apa. Nah, argumennya dia adalah Yesus itu tidak mati. Yesus itu melarikan diri ke India, bahkan makam Yesus yang sesungguhnya ada di Kasmir. Argumennya seperti apa? Mari kita lihat. Pandangan dari saudara kita sebelah yang populer ini, mayoritas di negara kita didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran Surah An-Nisa 4, 157 sampai 158. Yang bunyinya adalah, next slide, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Perhatikan ini ya. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka salib dan bunuh adalah orang yang merupakan, orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan dan penyaliban Isa, benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Ayat 158nya, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa itu kepadanya, dan Allah itu adalah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu Saudara tahu ketika kata Isa muncul di sana, maka yang dimaksud adalah Tuhan Yesus versi Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat di atas, maka mereka itu percaya dari ayat yang kita baca tadi, mereka mengamini bahwa Isa itu tidak mengalami kematian akibat disalib. Nah, tapi di ayat itu juga tidak menceritakan dengan jelas bagaimana cara Allah itu mengangkat Isa. Maka dari kalangan mereka sendiri akhirnya biasanya muncul dua pendapat utama. Pandangan yang pertama adalah Yesus itu tidak disalib sama sekali. Isa itu tidak mengalami penyalipan, karena Allah itu menyelamatkan Isa dengan cara membuat orang lain yang diserupakan dengannya. Para pengantut pandangan ini terdiri dari beberapa golongan, penafsiran yang umum biasanya mereka percaya Judas Iskariot lah yang diserupakan dengan Isa. Proses penyerupaan ini dilakukan Allah waktu Isa akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi di Taman Getsemani. Pada waktu itu Isa menyelinap tersemunyi dan Judas telah dijadikan serupa dengan dia. Pertanyaannya bagi setiap kita, masuk akal apa enggak? Beberapa geleng-geleng? Enggak lah. Kalau Judas itu yang digantikan Yesus di kayu salib, kan pasti Judasnya komplain. Not me, not me, not me. Not me, salah orang. Ya kan kita tahu karakternya Judas yang pengkhianati Yesus. Tapi ditulis, orang yang disalibkan itu justru dia menyatakan beberapa statement yang kita kenal dengan seven saying of Jesus. Ngomong, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Ngomong, bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ngomong, bapak ke dalam tanganmu, keserahkan nyawaku. Bapak ibu saudara kalau Judas yang ngomong, mungkin enggak Judas itu ngomong hal-hal seperti itu. Judas mungkin akan ngomong, eh salah orang, kurang ajar, turunin gue dong. Orang yang dibawah langsung tahu, eh ini Judas nih. Orang dibawah juga balik teriak, mundur wir, ngapain lu di situ? Salah posisi. Terus bapak ibu saudara, perkataan-perkatannya enggak seperti itu. Penafsiran berikutnya mengatakan bahwa ini Simon dari Kirina yang menggantikan Isa. Jadi pendukung pandangan ini percaya bahwa Isa dilepaskan dari usaha penyalipan waktu perjalanan dari tempatnya Ponsius Pilatus menuju Bukit Golgota. Digantikan oleh Simon Kirina. Simon inilah yang akhirnya mati tersalib. Bapak ibu saudara, ada tokoh-tokoh lain juga yang disebutkan, yang menggantikan Yesus. Pandangan kedua, Yesus disalibkan tapi enggak mati. Beda dengan pandangan ortodoks tadi. Pandangan ini yang lebih modern ngomong bahwa Isa disalibkan di Bukit Golgota, yes. Tetapi Isa enggak mati. Isa cuma pingsan misalkan. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi mengenai Isa itu pingsan atau enggak. Nah perbedaan dari kedua pandangan tadi jelas sebenarnya. Satu pandangan pertama bahwa Yesus itu telah diselamatkan sebelum mengalami penyalipan. Pandangan kedua, oke Yesusnya mengalami penyalipan tapi dia tetap enggak mati. Dia diselamatkan di momen terakhir. Pandangan pertama percaya adanya figur pengganti. Pandangan kedua enggak ada figur pengganti. Tapi sekali lagi itu cuma pingsan. Nah tapi Bapak Ibu Saudara bukankah kita akhirnya melihat bahwa Kedua pandangan ini, penafsiran ini Walaupun berbeda, walaupun saling bertentangan tapi poinnya satu. Mereka menolak kematian Yesus di kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara kita enggak akan gali lebih jauh tentang apa yang tertulis di Quran. Karena ini khutbah hari minggu bukan ranah kita untuk komentarin mereka. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita melanjutkan. Ada argumen apa lagi sih yang lebih netral nih? Mengenai Yesus yang enggak mati. Gali ke tabel yang tadi Bapak Ibu Saudara. Lihat di awal abad ke-19 berjalan terus masuk ke abad ke-19 disana tertulis. Dan Bapak Ibu Saudara ini tokoh bukan sembarang tokoh. Ini tokoh-tokoh yang cukup penting. Tetapi mereka punya argumen-argumen yang menolak kematian Yesus. Walaupun nanti kita akan melihat tokoh yang jauh lebih penting dan argumennya justru mendukung kematian Yesus. Ada beberapa teori yang disampaikan disana. Teori pingsan. Teori pingsan ini ada karena Yesus kelelahan. Yesus saking sakitnya maka dia pingsan untuk sementara tapi dia bangkit kembali. Ada yang ngomong bahwa Yesus itu memang diberikan ramuan. Ramuan semacam obat bios atau penahan rasa sakit. Dan akhirnya itu membuat dia juga untuk pingsan tidak merasakan sakit. Tetapi dia tetap poinnya adalah bangkit kembali. Bangkit dalam artinya memang tidak sempat mati. Lalu ada dikatakan bahwa Yesus itu telah melarikan diri ke Mesir. Disana Yesus ngapain? Dia jatuh cinta dengan pendeta wanita Isis. Lalu ada yang tulis Yesus telah menikahi Maria Magdalena. Dan menjadi ayah. Dia punya anak dari sana. Lalu dikatakan juga Pontius Pilatus disuap untuk mengizinkan Yesus diturunkan dari salib sebelum ia mati. Lihat ada satu momen dimana Yesus mati sebelum mati. Dan detik terakhir dia diselamatkan. Dan akhirnya tidak jadi mati. Bapak-bapak saudara bagaimana respon kita sebagai orang Kristen ketika kita mendapatkan argumen-argumen sanggahan seperti itu? Dapatkah kita mempertahankan iman Kristen kita? Bagaimana kita mempertahankan iman Kristen kita di hadapan Tuhan? Apakah sekedar percaya Yesus? Bego-bego saja. Nah bapak-bapak saudara untuk menjawab hal ini ada dua cara pendekatan yang hari ini kita akan lihat. Yang pertama pemaparan bukti historis. Yang kedua adalah pemaparan bukti medis. Sekali lagi saya tidak sentuh ranah ayatnya dulu. Bapak-bapak saudara sudah cukup menguasai, cukup sering dengar. Walaupun nanti di ending kita akan lihat itu sebagai penegasan. Yang pertama bukti historis. Untuk menjawab bukti historis ini saya akan paparkan catatan sejarawan non-Kristen tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kenapa non-Kristen? Karena kalau sejarawan itu Kristen dia sudah pasti point of view-nya adalah di posisi kita. Dia punya kepentingan di posisi kita. Dia punya tujuan di posisi kita. Entah dia mau penginjilan, entah dia ingin melindungi iman Kristen yang membuktikan bahwa iman Kristen yang dia percaya selama ini adalah benar Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang salah. Entah dia sedang dalam rangka membentengi ketika menghadapi serangan-serangan yang ada. Tapi pasti tujuannya adalah posisi Kristen. Tapi ketika catatan itu diberikan oleh orang-orang non-Kristen makanya adalah orang-orang yang tidak punya kepentingan apa-apa. Tidak punya kepentingan untuk membela iman Kristen atau membela Tuhan Yesus. Dan ini lebih bisa kita pegang di posisi netral. Bapak ibu saudara yang pertama adalah Flavius Josephus. Dia adalah sejarawan Yahudi. Dia ngomong gini, dia adalah Kristus dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari ketiga. Catatan orang yang tidak percaya Yesus. Dia tulis catatan sejarah. Yang kedua, Cornelius Taktikus sejarah terbesar, sejarawan terbesar Romawi. Dia menulis tentang apa yang dikerjakan oleh Nero. Waktu itu bapak ibu tahu Nero itu menyiksa orang-orang Kristen. Jadi Nero melakukan itu untuk menutupi berita kematian Yesus supaya tidak tersebar, dia alihkan caranya gimana. Nero telah menimbulkan kebakaran besar di Roma. Jadi untuk menghentikan tuduhan itu dia menfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen. Bapak ibu silahkan googling siksaannya bentuknya apa. Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Jadi yang dikerjakan saat itu adalah Nero kumpulkan orang yang orang first believer, orang percaya yang pertama, generasi pertama. Engkau yang mengaku bersalah dihukum, tapi dari situ dia jadi diintrugasi, disiksa. Akhirnya keluar beberapa nama, mereka akan sebutkan beberapa nama sekutunya, teman-temannya. Lalu teman-temannya juga diambil lagi, disiksa lagi untuk sebutkan lagi beberapa nama lagi, untuk disiksa lagi. Itu yang dilakukan. Tetapi tetap ada satu kebenaran yang akhirnya tidak bisa disembunyikan. Yang ketiga, Lucianus dari Samosata. Dia seorang satiris Yunani, dia seorang penulis pagan. Dia menulis, kamu tahu orang-orang Kristen menyembah seorang pria sampai hari ini. Ia adalah tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus-ritus baru pada mereka dan disalibkan karena itu. Saya sebutkan dua lagi dengan cepat, sekilas. Marabar Seraphion, dia ngomong keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana. Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Lalu Talmud Yahudi menulis, pada malam pascah, Yesus itu digantung. Bapak-Ibu Saudara, kenapa catatan-catatan sejarah ini yang sejarawan, yang non-Kristen ini perlu dipaparkan. Waktu saya ketemu tadi, anggaplah Budi dan Bedu tadi ngobrol-ngobrol-ngobrol. Lalu mereka menyampaikan pertanyaan perdebatan mereka. Saya ngomong gini. Karena mereka punya ayat. Mereka saling menyerang satu sama lain. Saya bilang, Budi kau letakkan ayatmu, tutup kitabmu. Bedu kau letakkan ayatmu, tutup kitabmu. Setelah mereka lakukan itu, saya ngomong. Sekarang kebenaran apa yang masih tersisa? Bapak-Ibu Saudara, kebenaran apa yang masih tersisa? Kebenaran sejarah dunia. Dan kebenaran sejarah dunia itu selalu sama dengan kebenaran iman Kristen. Tidak bertentangan. Para sejarawan non-Kristen yang tidak punya tujuan untuk membela iman Kristen. Tidak punya tujuan untuk mengutamakan Yesus, merajakan Yesus. Tulisan-tulisan mereka justru mendukung penyataan bahwa Yesus itu ada. Yesus itu digantung, dikayu salib. Dan Yesus itu mati. Nah itu bukti historisnya Bapak-Ibu Saudara. Yang kedua kita akan masuk ke bukti medis. Seorang penulis yang juga seorang ateis. Sekali lagi, ateis. Tidak percaya Yesus. Jadi dia sedang dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti. Dia ingin menyelediki bahwa apa benar Yesus itu mati. Di salib. Ada sosok yang namanya Yesus. Yang diomongin orang-orang itu benar-benar mati di salib. Dan dia kumpulkan bukti-buktinya. Dia bernama Listrabe. Walaupun pada akhirnya dia justru menjadi seorang Kristen. Karena ketika dia berusaha mencari kebenaran-kebenaran. Dia menemukan kebenaran sejati di dalamnya. Kita bersyukur puji Tuhan. Nah yang dia lakukan adalah dia kumpulkan 10 orang pakar. Orang pinter. Di wawancara satu per satu. Dan ini adalah wawancara yang ke-10. Dr. Alexander Maderel. Dari gelarnya ketahuan ini orang bukan asal. Nah Bapak Ibu Saudara. Interviewnya seperti apa? Dia nanya apakah kematian Yesus itu sesuatu yang real. Di dalam dunia medis. Lalu Maderel menjawab. Dia mulai selidiki-selidiki. Lalu dia paparkan keterangan-keterangan yang dia temukan. Dia ngomong. Kematian Yesus itu dimulai sejak di Taman Getsemani. Kita familiar dengan peristiwa itu. Malam Getsemani. Kamis putih. Peristiwa setelah perjamuan malam terakhir. Nah tetapi ketika mendengar pernyataan dari Maderel ini. Maka Strobel dia langsung menyanggah. Eh ini dia. Justru ini nih. Kau pasti mau ngomong soal keringat yang seperti darah itu kan. Loh justru itu kan serangan kaum skeptik pada orang-orang Kristen. Itu tuh salah lihat. Itu halusinasi. Imajinasi. Loh itu tuh malam gak ada lampu gelap. Loh itu karena mereka panik. Karena mereka takut. Sesungguhnya kan itu ya keringat-keringat aja. Bukan darah. Masa keringat jadi darah. Nah tapi Bapak Ibu Saudara. Ketika Strobel memotong perkataan Maderel. Maderel dengan tetap tenang. Justru menegaskan kalimatnya kembali. Justru ini masuk akal. Dalam dunia medis ini bernama. Diberi satu istilah hematidrosis. Apa itu? Kegelisahan yang hebat. Jadi ada satu tekanan psikologis. Yang besar. Yang menyebabkan lepasnya seset kimia. Yang memecahkan kapiler-kapiler dalam kelenjar-kelenjar keringat. Akibatnya terjadi sedikit pendarahan. Saya garis bawah sedikit. Karena kalau kita baca ayat ini lalu kita bayangin lalu Yesus itu bertetesan darah. Tidak seperti itu. Tetapi sedikit pendarahan dalam kelenjar-kelenjar ini. Dan keringat yang keluar disertai dengan darah. Itu bisa. Sekarang pertanyaannya selanjutnya adalah. Apa dampaknya? Ketika peristiwa itu terjadi. Biasanya kita baca ayat itu lalu kita lewat begitu saja. Tapi ini adalah satu pengantar yang luar biasa. Dampaknya kulit akan menjadi sangat sensitif. Kulit akan menjadi sangat rapuh. Sehingga ketika Yesus dicambuk oleh serda duramaui keesokan harinya. Maka kita bisa bayangkan betapa besar penderitaan yang Yesus rasakan. Seolah-olah dia sudah dipersiapkan sejak jauh untuk menjalani penderitaan itu tanpa batas. Bukan main-main. Serius jalani penderitaannya. Mederil memberikan gambaran seperti ini. Pencambukan Romawi itu sesuatu yang brutal. Biasanya 39 kali cambukan, tapi sering kali adalah lebih. Tergantung pada apa? Tergantung pada mutsi pencambuk sang eksekutor. Suasana hatinya seperti apa? Kalau ini orang kejahatannya besar. Kalau ada orang ini menyakiti orang banyak, dimusuhi orang banyak. Kalau dia pernah menyakiti saya atau keluarga saya, maka cambukan itu akan diberikan lebih. Dan cambuk cemeti yang untuk mencambuk bukan cemeti biasa. Bukan cemeti yang biasa kita lihat untuk pukulin kuda. Bukan. Sebuah cemeti dari kepangan tali kulit dengan bola-bola logam yang berat dan keras itu yang dijalin ke dalamnya. Ketika cemeti ini menghantam daging, maka daging itu akan memar. Dan di pukulan yang kedua memar itu akan terbuka pecah. Dan bayangkan kalau pukulan itu dilakukan terus bertubi-tubi, diberikan terus menerus. Bapak-Ibu Saudara, cemeti ini juga punya potongan-potongan duri yang tajam. Yang akan mengiris, menyayat daging dengan hebat. Sudah cukup? Belum. Punggung akan tercapik-capik. Bahkan bentuk pisaunya itu ada yang berupa kail. Sehingga ketika itu dipukulkan, dicambuk, maka dia akan nyantol. Dan tahu akibatnya ketika sambuk, cemeti itu ditarik, maka daging itu akan terkoyak lepas. Bukan hanya kulit luar, kulit ari, tapi daging itu akan terkoyak lepas. Hingga, belum selesai. Hingga tulang belakang itu kadangkala, seringkali bisa terlihat akibat daging yang terkoyak lepas itu. Bagaimana saja yang dicambuk? Dari bahu, turun ke punggung, ke pantat, ke kaki bagian belakang. Itu sangat mengerikan sekali Bapak-Ibu. Hancur semua badan. Gak heran Yesaya menulis, dia itu sampai gak berbentuk lagi. Orang gak bisa kenal dia, gak bisa mengenali karena semuanya hancur, semuanya darah. Seorang sejarawan abad ketiga, Eusebius, mendeskripsikan pencampukan seperti ini. Pembuluh-pembuluh si penderita terbuka, telanjang, dan otot-otot, urat-urat, dan isi perut korban. Itu bisa terlihat. Sangat mengerikan. Bukan hanya tulang, tapi jeruan-jeruannya pun bisa kelihatan Bapak-Ibu Saudara. Hingga akhirnya berakibat fatal terjadi keguncangan hipofolemik. Apa itu? Hiporendah, volume emik darah. Jadi ada kebocoran darah, kehilangan darah dalam jumlah yang sangat besar. Sekali lagi dampaknya apa ketika itu terjadi? Yang pertama, jantung itu akan berdetak cepat untuk memompah darah yang gak ada di sana. tekanan darah turun, orang bisa pingsan gak sadarkan diri. Makanya waktu Yesus pikul salib, dia jalan terhuyung-huyung bahkan dia jatuh berkali-kali. Karena kondisinya seperti itu. Ginjal berhenti menghasilkan urin untuk mempertahankan volume yang masih tinggal. Orang itu menjadi sangat haus. Karena tubuh harus butuh cairan untuk menggantikan darah yang hilang. Maka gak heran salah satu perkataan Yesus dikait salib, ngomong aku haus. Kita ngerti sekarang kenapa Yesus bisa ngomong seperti itu. Bukan cuma ngomongin tenggorokan yang kering. Tapi itu ada dampak dari kehancuran yang terjadi. Kesimpulannya Yesus sudah dalam kondisi kritis. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara perlu dicatat. Yesus belum mulai via dulurusanya, belum jalan. Belum jalan. Belum paku itu menembus kedua kaki dan tangannya di kayu salib. Yesus belum mati. Yesus jalan, melanjutkan perjalanan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, hukuman mati di zaman sekarang, entah itu diracun, disetrum, ditembakin pistol itu berlangsung cepat. Tetapi hukuman salib adalah hukuman yang paling tidak manusia akan berlangsung selama, lambat. Dan itu sangat menyiksa, menghancurkan. Maderal memberikan gambaran Yesus itu dibaringkan, kedua tangannya akan dipakukan dalam posisi telentang di batang kayu horisontal. Balok kayu ini disebut pati bulum. Pada tahap ini balok kayu itu dipisahkan dari batang kayu vertikal yang sudah ditancapkan sebelumnya secara permanen. Pertanyaannya sekarang, dipaku dengan apa? Dipakukan kemana? Bapak Ibu, paku yang digunakan oleh orang Romawi itu adalah satu paku besar dengan panjang 5 sampai 7 inch. Berapa senti sih itu? Next slide. Itu sekitar 12, 13 sampai 18 senti. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kebayang gak itu seberapa? Ada yang bawa penggaris ke gereja? Sama tahu ada yang bawa penggaris. Jadi kalau temannya di sebelah ngantuk tinggal dipukul, bangun. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tanpa penggaris kita coba ukur. Bapak Ibu tahu gak kalau jari ini bisa buat ngukur? Satu ruas jari, ini 2,5 senti. Ya. Ini 5 senti. Ini 10 senti. Nah. Ini. Coba tangannya, letter L semua. Angkat tanganmu. Gak disuruh calling, gak disuruh maju ke depan. Tenang aja, cuman angkat tangan aja. Silahkan letter L. Bapak Ibu Saudara, ini 15 senti. Ini 23 senti. Nah saya berhenti. Nanti kalau enggak, nanti lanjut terus. Lanjutin dong kok sampai 5 meter, 10 meter, gimana ngukurnya. Nah ini ya. Tapi sekarang kita untuk bayangin paku kan cukup yang tadi, 15 dan 23. Kebayang kalau 12 sampai 18 senti itu seberapa? Bayangin paku segede itu, itu menembus tubuh kita. Pernah jahit ketusuk jarum, itu gak pernah kan? Baru cutter kena, baru gunting kena. Itu sakitnya kayak apa? Kita udah paniknya kayak apa? Ini. Tembus badan kita. Tembusnya kemana? Nah Bapak Ibu Saudara, ini juga seringkali salah kaprah. Digambar-gambar Kristen, lukisan-lukisan, atau di film-film, biasanya yang dipaku adalah di telapak. Nah tapi ini gak mungkin. Kenapa? Karena dipaku kan ke telapak, berat badan, bobot badan itu tidak akan kuat untuk menahan. Maka akan robek. Karena ini kan ada selah-selahnya kan. Akan robek, lepas. Yang dipaku adalah di pergelangan. Sehingga ketika ini badan itu jatuh, dia akan ngunci. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, di pergelangan ada apa? Saraf. Ini adalah urat saraf terbesar yang menuju ke tangan. Tetapi urat saraf ini diremukan oleh paku yang diketokkan. Keras. Bang, bang. Di urat saraf ini. Kira-kira ada yang bisa bayangin sakitnya gimana? Tentu gak ada yang bisa bayangin. Gak ada yang pernah ngalami itu. Tapi untuk mendapatkan gambaran dunia medis, penyelidikannya yang punya gambaran seperti ini. Bapak Ibu pernah gak jalan, tiba-tiba tangannya ke bentur meja, pas siku. Atau ke bentur pintu, atau ke bentur tembok. Sampai rasanya kakak strum gitu loh. Beberapa dari kita pernah punya pengalaman itu kan. Itu rasanya apa? Sakit. Sakit. Apa lagi? Perih. Apa lagi? Ngilu. Awal lagi. Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyebutkan itu semuanya. Sakit yang di sini kayak apa? Yang dipakukan. Gambarannya gini. Bapak Ibu ambil tang. Ambil tang. Bapak Ibu cepit urat yang di sini. Ini urat yang berbeda karena ini namanya uratnya. Saraf urat ulna pelintir, remukan sampai pecah. Kebayang sakitnya kayak apa. Enggak kebayang juga karena enggak pernah ngalami. Enggak pernah ngalaminya kepentok meja itu pun udah sakit. Ketika itu dilakukan, itu pun belum sesakit yang ini. Paham Bapak Ibu Saudara? Ngeri enggak sih? Ketika itu dilakukan, dipecahkan dengan tangan tadi. Itu pun hanya mirip. Dan itu yang dialami Yesus. Itu yang dirasakan Yesus untuk menebus kita. Kesakitannya sama sekali tidak tertahankan. Sampai-sampai tidak ada satu kosa kata yang dapat sanggup Untuk menerjemahkan rasa kesakitan yang di alami Yesus. Yang tadi itu loh. Nyeri, ngilu, perih. Nggak bisa. Akhirnya harus diciptakan satu kosa kata baru. Yaitu apa? Excruciating ini. Bapak Ibu kalau googling excruciating ini apa? Nanti terjemahnya keluar. Mengerikan. Satu rasa sakit yang mengerikan. Itu untuk menggambarkan kesakitan yang dialami oleh Yesus. Para ahli sampai harus menciptakan satu kosa kata baru. Saudaraku medera melanjutkan. Salep itu adalah kematian perlahan yang disebabkan oleh asfiksiasi. Apa itu? Asfiksiasi adalah sesak nafas karena kurang oksigen di dalam darah. Next slide, boleh ditampilkan. Jadi ada satu tekanan pada otot-otot dan diafragma yang membuat darah itu, dada itu pada posisi menarik nafas. Lalu supaya dapat menghembuskan nafas. Maka Yesus harus mendorong kakinya agar tekanan pada otot-otot itu dapat dihilangkan untuk sesaat. Dan ketika melakukan itu, yang terjadi apa? Paku itu akan semakin mengrobek kakinya. Lalu akan mengunci posisi pada tulang-tulang tumit kaki. Nah setelah dapat bernafas, orang yang disalip akan merasa relax. Tapi kemudian dia perlu bernafas lagi. Sekarang kita harus mendorong tubuhnya naik lagi untuk mengambil nafas, mengembuskan nafas. Tapi yang terjadi adalah punggung yang luka tadi, yang kelihatan tulang belakang dan jeruan-jeruannya tadi itu, dia akan bergesekan dengan kayu salip yang kasar. Kebayang gak sih rasa sakitnya seperti apa? Muanya untuk bernafas. Dan ini akan berlangsung terus sampai orang itu kelelahan dan gak sanggup lagi mengangkat dirinya, gak sanggup lagi untuk mengambil nafas. Sehingga ketika nafas itu semakin perlahan, ia akan mengalami apa yang disebut? Asidosis pernafasan. Karbon dioksida dalam darah larut sebagai asam karbonik, menyebabkan keasaman darah meningkat, akibatnya detak jantung itu meningkat, tidak teratur, sampai akhirnya berhenti berdetak. Selesai? Belum. Mederil melanjutkan, ketika Sordadu Romawi sudah hampir yakin Yesus itu mati, dia menegaskan kematian Yesus. Caranya gimana? Dia tusukkan tombak pada pinggang kanannya Yesus, tombak itu menembus paru-paru kanan dan ke jantung, lalu ketika tombak itu ditarik keluar, sejumlah cairan pericardial UVsion dan pleural UVsion ini akan keluar, ini akan terjadi terlihat seperti cairan jernih seperti air, tetapi dia diikuti oleh banyak darah, seperti deskripsi Yohanes dalam Injilnya yang dia tulis. Pada titik ini, Strobel bertanya, seperti apa kondisi Yesus? Mederil menjawab dengan penuh yakin, sama sekali tidak ada keraguan Yesus sudah mati. Mederil lanjutin. Akhirnya biasanya dalam proses penyalipan, tentara Romawi akan menggunakan gagang baja dari tombak Romawi pendek, untuk menghancurkan tulang-tulang kaki bagian bawah si korban. Supaya apa? Untuk mencegah supaya tidak bisa lagi mengangkat diri, supaya tidak bisa lagi bernafas. Sehingga proses asifikasi itu akan terjadi dalam beberapa menit kemudian. Tentu saja tulisan-tulisan di perjanjian baru, kita temukan bahwa kaki-kaki Yesus itu tidak dihancurkan, tidak dipatahkan, karena Sordadu memang melihat bahwa Yesus telah mati, dan mereka hanya menggunakan tombak untuk memastikannya. Tetapi sekaligus ini adalah juga jawaban dari apa yang sudah ditulis di perjanjian lama, nubuatan di perjanjian lama, akan sang Mesias, yakni bahwa tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Saudaraku, apa yang kita rasakan ketika mendengarkan setiap detail penjelasan ini? Dr. Federik Sukibe menyatakan, sangat penting untuk memahami bahwa Ex-Sector Mortis, kepala pasukan yang bertanggung jawab untuk penyalipan, dan Quaternion, para prajurit yang melaksanakan penyalipan, adalah orang-orang yang ahli dalam memastikan kematian dari penyalipan. Karena mereka sudah melakukan ribuan kali penyalipan. Bapak-Ibu saudara kalau ngomongin Yesus itu disalip gak mati, ada orang-orang yang kita bisa percaya untuk memastikan Yesus itu mati. Kenapa? Karena kalau sampai mereka gagal mengidentifikasi kematian Yesus, gagal memastikan kematian Yesus, nyawa mereka jadi taruhannya. Itu profesinya mereka. Saudaraku, Dr. William Edwards, akhirnya menulis seperti ini, jelas, bobot bukti historis dan medis, mengindikasikan bahwa Yesus telah mati sebelum pinggangnya dilukai. Sesuai dengan itu, penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada asumsi bahwa Yesus tidak mati di kayu salip, bertentangan dengan pengetahuan medis modern. Bapak-Ibu saudara kalau Yesus itu cuma pingsan, bagaimana Yesus bisa berjalan setelah paku-paku ditancapkan menembus kedua kakinya. Kalau Yesus cuma pingsan, bagaimana Yesus bisa jalan ke Emmaus, menembus jalan jarak yang begitu jauh. Bagaimana Yesus bisa bebas menggunakan tangannya. Maka ketika ngobrol dengan Listrabe, Maderel menutup percakapan itu dengan satu statement seperti ini. Seseorang dalam keadaan yang demikian menyedihkan tidak akan menginspirasikan murid-muridnya untuk keluar dan memproklamirkan bahwa ialah Tuhan atas kehidupan yang telah menang atas maut. Kita tahu catatan di kisah Rasul dan selanjutnya para murid itu begitu getol memberitakan Injil siapa Yesus. Kalau Yesus itu disiksa dan dia mati. Kalau dia itu tidak bertahan di dalam menjalani penderitaan via Dolorosa. Mungkinkah para muridnya itu begitu segitu passion yang memberitakan berita Injil? Tidak mungkin. Relamati martir disiksa demi kebenaran Injil. Tidak mungkin. Itu tidak akan dilakukan oleh para murid. Bapak-Ibu Saudara, kembali. Ketika paparan bukti historis ada, medis sudah ada. Apa respon kita? Percaya enggak Yesus benar-benar mati? Bangga enggak sama kematian Yesus. Dia sudah memberikan itu untuk kita. Tapi ini di gereja, kodah minggu. Maka saya akan tutup dengan ayat Alkitab. Untuk menegaskan kembali kematian Yesus. Itu jelas. Karena itu yang tertulis. Itu yang diucapkan oleh firman. Kita baca tadi 1 Korintus 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah diguburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mari kita berefleksi. Pertama, apa yang mungkin memotivasi Yesus untuk bersedia memberikan dirinya sendiri? Dihinakan, diperlakukan secara brutal. Bapak-Ibu Saudara, di sini banyak anak muda. Kadangkala kalau ada yang cerita ke saya, kok kayaknya mulai jatuh cinta nih. Kenapa kau pilih dia? Biasanya jawabannya apa? Karena dia baik. Lalu penjelasan baiknya apa? Oh, sering traktir makan. Baik. Sering antar jemput. Baik. Beliin tas merk Herpes. Itu baik gitu kan. Tanyain dong, cowokmu udah pernah disalib buat kamu enggak? Iya. Cowok saya pengertian, sabar. Yesus kayaknya jauh lebih sabar deh sama kita. Kalau saya nyebelin cowok, cowokku enggak pernah marah. Kayaknya kita jauh lebih nyebelin loh. Bayangin kalau Yesus marah sama kita kayak apa? Habis deh kita. Yesus sudah tunjukkan. Kenapa? Kenapa Yesus begitu mengasihi kita pertanyaannya? Karena kita ini ima godeh. Kita ini gambar dan rupa Allah ketika diciptakan. Ketika Tuhan ciptakan alam dan segala isinya dikejadian. Ketika dia ciptakan manusia, dia lihat. Wow. Ini gambar dan rupa aku. Inilah aku. Lalu ketika kita membelot, kita menjauh, dia kejar kita di perjanjian baru. Dia turun dari surga. Dia kosongkan dirinya. Dia lepaskan tata surga. Dia tempuh Fia Dulurusa yang tadi kita dengar. Sekali lagi untuk apa? Cuma buat mau ngomong. Kau mau tahu aku sayang ke kamu segede apa? Dia bentang-bentangannya di kayu salib. Untuk memenangkan hati kita kembali. Tapi apa balas kita? Yesaya 53 mencatat. Ia tidak tampan. Kebayang tadi hancurnya badannya kayak apa? Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kan kita tidak minat buat melihat dia sama sekali karena begitu hancurnya dia. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menerita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita pikir, kita kira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Genjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku seharusnya kita yang ada di kayu salib. Kita yang alami semua tadi, detail tadi. Seperti yang dikatakan Alkitab, Yesus tanggung rasa sakit penderitaan untuk tebus kita. Dia ditimpa, ditindas, diremukan karena dosa-dosa kita. Tetapi melalui penderitaannya di kayu salib. Penderitaan ini justru yang memberikan kita kedamaian dan kelepasan dari hukuman kekal. Justru karena luka-lukanya maka kita disembuhkan untuk selamanya. Saudaraku yang kedua. Kalau Yesus itu mati buat kita. Dia katakan, tetelestai. It is done. Selesai. Udah selesai. Mengapa kita harus melakukan ini dan itu supaya selamat? Berlelah-lelah hati. Hidup baik. Hidup penuh kasih supaya selamat. Suka memberi supaya selamat. Tolong menolong supaya selamat. Tidak. It is done. Kita tidak perlu lakukan apapun, Bapak-Ibu Saudara. Tidak perlu lakukan ini, itu, ini, itu, itu pun masih insya Allah. Belum tentu. Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata sungguh amat baik. Manusia yang di depannya sudah punya prestasi. Tidak. Manusia yang di depannya sudah berbuat baik. Tidak. Manusia yang di depannya sudah melayani. Tidak. Sudah kasih perpuluan. Tidak. Tapi Dia berkata, inilah gambar dan rupaku. Ketika Dia mati di kayu salib. Manusia lakukan itu tadi semua. Enggak. Tapi Dia mati untuk orang-orang seperti Engkau dan saya. Saudaraku, saya tutup khotbah dengan ini. Seminggu terakhir, viral di media sosial. Saya dapat kiriman WA dari beberapa rekan, anak muda dan juga jemaat senior. Satu video, seorang pastor muda. Dengan inisial BS. Bukan Benisolihin ya. Saya klarifikasi dulu. Istilah B. Dengan inisial BS. Dia ngomong gini. Waktu di podcast. Gue tidak yakin. Gue akan menyembah seorang Tuhan yang rela. Membiarkan seseorang yang sangat baik dan mulia. Seperti Pip. Ada teman bicaranya di podcast dia sebutkan. Yang hidupnya baik banget. Bakal masuk neraka. Hanya karena dia tidak bilang gue percaya sama Yesus Kristus. Dan dia paparkan di sepanjang podcast, di podcast-podcast yang lain. Enggak percaya Kristus asal punya kasih. Itu bisa selamat. Yang penting hidupnya baik. Yang penting hidupnya penuh kasih. Menolong, lemah, lembut. Semua perbuatan-perbuatan moral dia lakukan. Bisa selamat. Di podcast yang lain. Di podcast yang lain. Dia ngomong. Kalau Pip. Dia sebutkan satu nama lagi. Gak masuk surga. Kalau dia gak masuk neraka. Karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Menimbulkan syak di hati jemaat kalimat-kalimat ini. Video-video ini. Lalu dikirim ke saya. Tanya. Ini gimana kok kalau begini. Dan kita pun ya mungkin hari ini baru pertama didengar. Syak. Atau malah jadi bimbang. Eh jalan-jalan benar juga nih. Yang penting hidupnya beres aja nih. Percuma jadi Kristen kalau hidupnya gak jadi lebih baik. Saudaraku Christopher Wright dalam buku yang dia tulis. Keselamatan milik Allah kami. Dia menulis gini. Kita tidak diselamatkan. Karena kita adalah orang Kristen. Bukan karena status Kristen. Dan rutin menjalankan ritual-ritual Kristen. Bukan karena engkau dan saya ke gereja. Pelayanan, persembahan, perpuluhan. Kita diselamatkan karena Allah yang bertindak melalui Kristus. Pengorbanannya di kayu salib. Untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Itu sebab kita diselamatkan. Lalu dia dilanjutkan kelimatnya. Allah itu secara leluasa menawarkan diri untuk menyelamatkan kita. Kita tidak dapat memanipulasinya untuk memperoleh keselamatan darinya dengan melakukan perbuatan baik. Saudaraku, dari dua refleksi ini saya cuma mau ajak setiap kita lihat diri kita masing-masing. Kalau engkau saat ini membawa beban berat setiap kali menjalani hari demi hari pergi ke gereja. Pelayanan jadi beban, ibadah jadi beban. Hanya untuk mendapatkan keselamatan. Tidak perlu lakukan itu. Kau sudah selamat kalau kau percaya Yesus. Tapi kita akan tetap lakukan perbuatan baik. Kita akan tetap mengasih. Sesama kita akan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan itu goal kita. Bukan itu tujuan kita. Bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kau percaya Yesus kau selamat. Yang kedua, balik ke refleksi yang pertama. Kalau hari ini ada di antara kita yang datang ke tempat ini masih dengan gambar diri yang rusak. Gue ini siapa sih? Gue gak kaya. Gue gak pinter. Status sosial gue juga gitu-gitu aja. Circle gue gitu-gitu aja. Apa yang bisa saya banggakan? Mungkin teman-teman kita merendahkan kita. Ngebully kita. Mungkin orang tua kita pun gak bangga sama kita. Kita harus doing something dulu baru orang tua tuh banggain kita. Tapi besok kalau kita berbuat salah maka orang tua akan kembali merendahkan kita. Hari ini Yesus ngomong, kau gambar dan rupaku. Hari ini Yesus ingetin lagi. Aku mati buat engkau. Kenapa? Karena kau ini berharga. Kau ini ciptaanku. Terserah orang mau ngomong apa. Terserah dunia mau ngomong apa. You are something for me. Kau ini spesial. Dan kebanggaanku itu penuh. Kau gak perlu bikin prestasi. Kau gak perlu ganteng, gak perlu cantik, gak perlu kaya, gak perlu pinter. Aku bangga sama engkau. Dan kebanggaannya sudah dia buktikan. Kayu salib. Pertanyaannya, Banggakah kita? Kalau Yesus mengasih kita sedemikian besar. Adakah kita melihat itu privilege? Sehingga kalau engkau bisa beribadah minggu. Engkau bisa memilih apa yang baik. Melakukan apa yang baik. Engkau bisa memuji menyembah dia. Engkau bisa dengerin firman. Itu privilege. Karena kayu salib. Sudah dia lakukan. Momen itu sudah dia lewati. Tetelestai. It is done.